teman-teman, aku baru sambil ikhat bulan cantik ya pernah ada yang bertanya kalau sholat menghadap kemana jadi sholat disini tidak menghadap ke arah barat tapi saya menghadap ke arah agak timur sedikit ke selatan saya sholatnya menghadap ke sana karena Mekah ke arah sana bukan ke arah barat kalau saya menghadap ke barat menghadapnya ke benua Amerika ini dari pintu luar nih teman-teman disini ada teman-teman bisa lihat ada rak sepatu kemudian juga ada gantungan untuk tas tasnya juga cuma untuk summer disini kemudian ya teman-teman ada masker ada sunblock terus juga ada cermin disini ada laci dan disini juga ada beberapa laci untuk barang-barang dan ada sunglasses dan lain sebagainya terus di ini kamar mandinya ya itu ada Matile di dalam what are you doing Matile ngumpet di tempat baju kotor terus teman-teman disini ada untuk meja makan ada ini meja makannya bisa dibesarin teman-teman tapi ini karena kita cuma bertiga jadi ini kita kecilin terus disini juga ada kayak bifet gitu teman-teman ada di atasnya ada peralatan untuk nge-vlog dan untuk ngecek kerjaan sama disini ada ada kamera dan sebagainya terus di atas ada cermin ada dua apa namanya teman-teman dua lukisan ada lampu dan juga ada lampu sudut di sebelah sana terus disini ini ada lemari teman-teman dan lemari ini tempat untuk nyimpan barang-barang misalnya ada selimut tebal untuk musim dingin kemudian untuk nyimpan juga apa namanya maleta bahasa indonesia koper teman-teman kemudian di ujung sini ini ada DVD yang sekarang kita sudah gak gak pakai lagi kemudian juga ada lukisan di sebelah sana simple teman-teman ada disini juga ada lukisan lagi terus disini ini ada kamar-kamar ini saya tutup karena panas banget hari ini teman-teman kecil karena ini lagi gak ada orang disini jadinya kosong ya teman-teman ada lemari besarnya gak ada cuma lemari kecil gini teman-teman ada meja kecil terus view-nya yang cantik teman-teman view-nya langsung ke laut tuh teman-teman ini karena panas banget jadi saya tutup ini kalau malam pas bulan purnama bulannya terbit dari sana atau misalnya pas gak bulan purnama kita bisa tidur disini sambil lihat bintang teman-teman cantik banget ini salah satu walaupun ini kamar tamu tapi ini salah satu tempat favorit saya kalau pas malam cerah untuk lihat bulan dan bintang oke dan ini ada disini ada masterpiece-nya Matilde ini sambal dia gambar ini dia tempelin sendiri di dinding itu juga teman-teman oke ini untuk ruang untuk kamar tamu ya kita masuk ke kamarnya Matilde jadi ini dia kamarnya Matilde masuk pertama ini ada meja kecil disini untuk naruh barang kemudian disebelah sini juga ada meja kecil tapi ada lacinya untuk sisir tali rambut dan sebagainya ada bonekanya Matilde kemudian di atasnya ini ada cermin cuman cermin ini Matilde belum belum nyampe tingginya kemudian ada tempat tidur di bawah tempat sampingnya ada karpet dari bambu kanan dan kiri sebelah kanan ada sebelah kiri ada kemudian ada dua lampu juga kanan dan kiri dan ini bednya bednya ini satu tetapi kalau misalnya ada temannya mau datang kesini ini bisa digeser jadi double bed jadi ada dua bed teman-teman ini sebenarnya tuh cuman yang satu enggak dinaikkan jadi yang dipakai cuman satu jadi ini satu tapi sebenarnya bisa dipakai untuk dua kemudian ada pivot kecil ada majalah-majalah dan ada bonekanya Matilde sedikit ada tempat sampah di pojokan enggak pernah dipakai Matilde dan disini ada karpet bambu juga tikar ya tikar bambu dan disini ada cendela langsung menghadap ke laut teman-teman nah ini dari cendelanya Matilde dan kalau teman-teman lihat ini kacanya kotor sekali ini bukan karena enggak dibersihkan ya teman-teman tadi malam itu ada hujan debu disini kalau di Indonesia mungkin seperti kalau di Jogja ya kalau misalnya habis ada gunung merapi meletus mengeluarkan abu gitu kan kayak ada hujan abu nah seperti itu tapi bukan abu debu teman-teman jadi tadi pagi di parkiran itu mobil itu enggak kelihatan warna mobilnya semuanya coklat penuh dengan debu jadi ini kotor banget mungkin nanti mungkin besok besok ada yang datang untuk bersihkan ini kamarnya Matilde simple seperti ini di atas ini ada ada gipas angin ada remote-nya di sebelah sini remote-nya dan itu ada enggak tahu kenapa Matilde nyimpan apa namanya paper pilot di sana enggak tahu untuk apa dan ada lemarinya Matilde disini untuk baju-bajunya Matilde disini gitu teman-teman untuk kamarnya Matilde simple seperti ini aja masuk ke tempat tidur kami masuk pertama ada pengangat ruangan disini untuk musim dingin tapi karena musim panas jadi tidak kita pakai ada tempat sampah kemudian ada meja laci seperti ini di atasnya pun enggak ada apa-apanya teman-teman cuma ada parfum ini kotaknya punya Matilde kemudian ada body lotion dan ada minyak kalau habis mandi kan suka kering badannya jadi untuk itu dan tempat tidurnya simple tidak banyak pernah-perni teman-teman benar-benar kosongan kemudian di atas ada kipas angin lalu kanan dan kiri ada meja laci seperti ini kemudian di sebelah sini ini ada lampu ini ada botol minum karena kalau malam bangun suka haus kabel-kabel dan dan cepit rambut saya dan ini saya baca buku tadi malam belum selesai ini Goya ini adalah salah satu pelukis ternama Spanyol namanya lengkapnya itu Francisco Jose de Goya Lusientes kalau saya tidak salah saya belum selesai bacanya jadi beliau ini lahir tahun 1746 45 kalau saya tidak salah dan dia ini adalah pelukis terkenal di abad 18 dan 19 tapi saya saya belum selesai baca bukunya tadi malam dan di tempatnya Nacho disini juga ada minum kalau dia haus dan disini ada meja bulat yang penggunaannya itu tidak tahu untuk apa maksudnya tidak khusus untuk apa tapi ini saya untuk taruh ini punya Matilde yang warna kuning dan yang warna peach ini punya saya gitu teman-teman ada penghangat ruangan juga lalu ada lemari ini lemari yang pakaian musim panas kita kita simpan disini lalu ada cermin ini cerminnya teman-teman di belakang seperti ini cerminnya terus dari kamar itu kalau kita keluar itu kita punya private balcony disini ada tempat duduknya ada mejanya dan disini kita juga punya meja bifet kecil lagi seperti ini dan ini ada kunci jadi kunci ini untuk ini remote gerbang sebenarnya jadi remote gerbang ini kalau misalnya ada teman datang dan dia mau masuk kita tidak perlu turun ke bawah untuk membukakan jadi kita saya pencet terus nanti gerbangnya keluar teman-teman dan pemandangan dari bakoni di kamar seperti ini jalan raya ini jalan ini adalah jalan lawas yang menghubungkan antara malaga dan kadis ini jalan pertama yang dibangun untuk menghubungkan malaga dan kadis jalan jalan tua banget ada kolam renang disana matile biasanya kalau renang di kolam renang disana di sebelah sana juga ada kolam tapi kolam itu untuk yang tinggal di apartemen itu aja terus ini adalah tempat salah satu tempat favorit saya selain di teras depan ini adalah tempat yang paling indah untuk menikmati sunrise karena sunrise munculnya dari sebelah sana teman-teman dan di bawahnya pantai cuman pagi ini tidak terlalu banyak orang ya teman-teman oh iya pernah ada yang bertanya kalau sholat menghadap kemana jadi sholat disini tidak menghadap ke arah barat tapi saya menghadap ke arah agak timur sedikit ke selatan teman-teman saya sholatnya menghadap ke sana karena makah ke arah sana bukan ke arah barat kalau saya menghadap ke barat menghadapnya ke benua Amerika teman-teman kita lanjut ya dari pintu depan kita ke kanan ini sebelah sini ada kamar mandi kamar mandinya dua ini kamar mandi yang utama biasa ya teman-teman ada bathtub ada shower ada rak untuk tempat handuk dan tisu segala macam ini toiletnya ada disini ada tempat sampah disana kemudian disini ada tempat untuk nyimpen kosmetik sabun dan lain-lain teman-teman gak terlalu spesial kemudian disini ada cermin ada lampu dan ada tempat baju kotor lalu ada handuk kemudian di belakangnya sini ini ada tempat untuk gantungan handuk teman-teman ini yang kamar mandi yang besar ya kamar mandi utama samping kamar mandi utama ini ada lemari seperti ini teman-teman ini untuk nyimpan utilities termasuk untuk penghangat apa namanya lewat sini penghangat air juga ada disini jadi untuk sapu segala macamnya untuk apa tempat ngepel dan disebelah sini ada tempat untuk heaternya ada disini ini kayak utility room gitu cuman dia bentuknya lemari di sebelah sini ini ada kamar mandi yang kecil ini gak ada bathtubnya kalau yang ini jadi ini cuman shower aja itu showernya teman-teman seperti ini ini gak kita pakai paling kalau ada teman aja kesini kemudian ada hantu gantungan handuk gak ada handuknya karena ini emang gak kita pakai ada tempat baju kotor tempat sampah tisu kemudian toilet ini wastafelnya lebih kecil ini ada peralatan kosmetiknya nacho disini karena biar gak rebutan kalau pagi jadi nacho disini cuman mandinya dia gak disini ini teman-teman ini untuk kamar mandi yang satu lagi simple tapi kalau misalnya mendadak bisa dipakai teman-teman juga ada cermin dan ada lampunya living room nya simple banget teman-teman gak ada apa-apanya juga ada kipas angin ada satu sofa disini ada dua kursi dan ada satu meja kecil dan disini ada prakaryanya matile juga ini hantu kata matile tuh teman-teman ini hantu terbang ini yang buat matile untuk temannya katanya ada kipas angin lagi dan ini ada elektronik zaman dulu ada tape apa yang ada radionya gitu teman-teman dan ini juga ada prakaryanya matile disana ada laci kecil disini untuk nyimpan barang kemudian ada ini rumah agak berantakan teman-teman ini ada balonnya matile ada tv yang jarang kita nonton kemudian disini ada kursi busa kemudian disini ini ada mainannya matile gak boleh dipegang ini kotak tapi dalamnya mainan matile dan ini ada atlas zaman dulu ini bisa dibuka dalamnya mainannya matile juga terus disini ada peta original dari tahun 1681 ini Indonesia disini jadi seiring berjalannya waktu dan kecanggihan teknologi peta dunia agak sedikit berubah secara garis besarnya sama tapi ada mungkin sedikit perubahan perbaikan tapi ini dibuat tahun 1681 original gitu di pojok ada penghangat ruangan untuk musim dingin disini ada lemari yang juga tidak ada isinya teman-teman sepanya cuma satu ada meja seperti ini menampakannya gitu teman-teman lalu keluar teman-teman sebelah sini ini terah samping ini dari sini kita bisa lihat ke arah jalan kemudian disini ini pantai teman-teman ini pantainya dan matahari terbit dari sana teman-teman ini kalau untuk bermalas-malas membaca buku disini kemudian ini kalau mau lihat apa namanya ikan lumba-lumba atau lihat kapal dari jauh itu kita pakai ini dan ada meja kecil juga meja bundar kemudian disini ada raknya matile juga ini koleksinya matile selama musim panas yang kerang digambar batu digambar teman-teman terus ini ada meja makan di luar yang biasa kita sarapan disini juga atau pas kalau siang gak terlalu panas kita juga makan siang disini view-nya laut teman-teman jadi yang disebelah sini teman-teman ini adalah lautan mediterania sementara yang setelah port yang disana setelah jibat yang disana sebelah sana itu adalah lautan atlantik jadi kami tinggal di perbatasan laut mediterania dan laut atlantik teman-teman ini karena angin poniente teman-teman jadinya cerah sekali teman-teman bisa lihat cerah banget dan lautnya biru sekali sementara kalau angin lebante dia agak berkabut teman-teman kalau teman-teman sudah mengikuti vlog-vlog dari Pobo teman-teman akan melihat perbedaan ketika ada angin lebante dan ada angin poniente di daerah sini kemudian ini teman-teman seperti rumah tangga pada umumnya disini ada cemuran kemudian ada sepedanya matile kemudian ada alat untuk olahraga kemudian ada kursi pantai dan itu ada kursi-kursi kalau misalnya ada tamu dan di pojokan itu ada utility saya untuk yoga dan untuk olahraga teman-teman ini sekat tapi tidak saya gunakan karena sebenarnya bisa dipakai gini untuk menutupi berantakan disini cuman karena kadang anginya kencang dan dia terbang terbang teman-teman jadi tidak saya gunakan karena sering jatuh dan ini teman-teman kalau teman-teman adalah orang jawa teman-teman pasti tahu ini apa ini adalah intip teman-teman jadi matile suka sekali dengan intip dan saya kalau masak nasi tidak pakai rice cooker jadi ada intipnya ini saya jemur nanti kalau sudah benar-benar kering saya koreng untuk matile oke teman-teman jadi cuman itu tempat tinggal kami benar-benar tidak ada isinya teman-teman tapi Alhamdulillah bisa untuk tidur nyenyak teman-teman bisa untuk menikmati pemandangan yang indah ini di ujung sebelah sana kalau teman-teman lihat yang tinggi itu adalah Jilbatar itu belong to United Kingdom sementara yang awan di sana ini karena kamera saya nggak terlalu bagus dibawaan awan yang apa namanya di sebelah kiri di sebelah kiri yang tinggi itu di sana itu kayak ada pegunungan juga itu sebenarnya terpisah oleh lautan Atlantik karena itu adalah benua Afrika teman-teman cuman hari ini nggak terlalu terlihat jelas yang terlalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati